Ya, semakin dekat masa pemilihan pada 17 April esok, kedua kubu pasangan Capres-Cawapres ini makin gencar merebut hati masyarakat. Tapi hati-hati nih sama kampanye negatif dan juga kampanye hitam yang dilemparkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kampanye negatif dan kampanye hitam berbeda. Gimana bedanya? Yuk kita pahami dalam urayan berikut ini. Lagi panas-panasnya tahun politik namanya kampanye itu tidak selalu positif dan membangun. Seringkali kita mendengar atau membaca hal-hal yang negatif terus-menerus disoroti oleh media. Eits, tidak hanya media konvensional ya, karena media digital juga. Hayo, siapa yang suka menggunakan media sosial, hati-hati ya dalam penggunaannya. Kali ini kita akan membahas tentang Black Campaign vs Negative Campaign. Hai anak milenial, inilah saatnya kita Black Politics. Hai hai, harusnya sih ada dua calon presiden anak gaul Jakarta ya. Tapi kali ini baru ada satu, nggak apa-apa deh. Calon A bersama-sama. Selamat pagi Bu Este. Iya, iya, selamat pagi sis ya. Ini kok calon B-nya belum datang sih, payah ya, tukang telat. Maaf ya Bu Esther, saya telepon dulu. Nah, kampanye kan luas. Tahu nggak sih, ada kampanye yang sifatnya menyerah. Yaitu kampanye hitam dan kampanye negatif. Halo Bu Esther, gimana nih menghadapi calon B? Ya kan nih ya, udah saya bilang berkali-kali ya. Gimana mau jadi presiden anak gaul Jakarta kalau ini bangun ke siangan. Telat terus, nggak tepatin janji. Belum juga mulai nih ya, pokoknya nggak gaul. Akhirnya, saya sudah bersama dengan calon B, Ibu Laras Putri. Ibu Laras, gimana nih pendapat Ibu Laras terkait dengan pernyataan dari Ibu Esther? Pertama, saya mohon maaf nih atas keterlambatan saya ya. Dan Ibu Esther nih kalau jadi calon presiden anak gaul Jakarta, jangan suka marah-marah dong. Jangan nyir juga, jangan sombong. Aduh, gimana mau gaul? Coba ya kan, gimana sih? Itu dia contoh dari kampanye negatif. Isinya sih jujur, fakta, dan relevan ya dengan lawannya. Tapi ya gitu, isinya ya negatif, negatif, dan negatif. Mas-mas, nggak boleh itu namanya kampanye hitam. Udah tidak sesuai fakta, fitnah lagi. Aduh, sini balikin api saya. Ya mbak. Tentunya kampanye negatif itu diperbolehkan karena bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemilih. Sementara bagi sang calon pemimpin, hal ini bisa menjadi bahan instropeksi diri. Tapi kalau berkampanye negatif, harus beretika ya. Apalagi kalau menggunakan media sosial. Sebenarnya sih kampanye negatif itu sah-sah saja. Tapi kita sebagai anak milenial yang cerdas, capek nggak sih bacaannya itu? Kalau bukan tentang yang negatif, yaitu hoax. Jadi daripada kita terlalu pusing atau terlalu fokus membicarakan hal-hal yang negatif, mendingan kita menonjolkan atau menunjukkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing calon. Tapi yang nyata ya, jadi pemilih juga kan biar adem hatinya. Nah, jangan lupa ya, saktikan episode-episode melek politik selanjutnya. Saya, Dia Gita, bersama dengan juru kamera Reza Anindita, melaporkan untuk NET.